Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa jadinya jika nasib sial selalu menimpa seseorang? Hal itulah yang terjadi pada seorang gadis yang bernama Sam Greenfield Kehidupannya selalu ditimpa oleh masalah Seakan semua nasib sial menempel pada dirinya Namun semuanya mulai berubah Ketika dirinya bertemu dengan seekor kucing yang bisa berbicara Pertemuan itu membawa dirinya pada sebuah petualangan yang tak akan terlupakan Film ini sendiri berjudul Luck Yang baru dirilis pada tahun 2022 ini Bagaimana kisah selengkapnya? Tapi sebelum itu saya ingatkan teman-teman jika video ini merupakan full spoiler Ada baiknya jika kalian menonton filmnya terlebih dahulu Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film dibuka dengan memperlihatkan dua gadis serang membuat video TikTok bersama Mereka bernama Hazel dan juga Samantha Greenfield Yang tinggal di sebuah pantiasuan khusus perempuan Aksi mereka tak berjalan sesuai rencana Hazel merasa jika Sam adalah orang yang sangat sial Dia lantas menunjukkan beberapa barang keberuntungannya pada Sam Hazel berpikir jika salah satu dari benda itu mungkin bisa membantu Sam Hari itu adalah hari terakhir mereka bersama Sam akan memulai hidup barunya sendiri Itu dikarenakan dirinya sudah berumur 17 tahun Sam sendiri sangat ragu untuk meninggalkan tempat itu Dia merasa belum siap untuk memulai hidup barunya seorang diri Ia pun teringat kembali saat tahun-tahun pertamanya berada di tempat itu Pernah ada sebuah keluarga yang hendak datang mengadopsinya Tapi sialnya keluarga itu tiba-tiba membatalkan kunjungan mereka Hal itu terus berlanjut sampai Sam beranjak dewasa Sam bahkan sudah berpindah-pindah dari satu pantiasuan ke pantiasuan lainnya Dan kini ia harus memulai hidup barunya tanpa memiliki keluarga Pengurus pantiasuan sudah mencari pekerjaan dan tempat tinggal baru bagi Sam Tapi ada satu hal yang tak bisa berubah dari Sam Yaitu kesialan yang selalu melekat pada dirinya sejak kecil Hari pertamanya hidup sendiri Sam bahkan sudah mengalami banyak masalah Bahkan hal-hal yang sangat kecil saja bisa menjadi masalah yang cukup merepotkan baginya Genda tidak demikian Sam adalah gadis yang pantang menyerah Dia berusaha untuk terus berpikir positif Sam sendiri akan bekerja pada sebuah toko peralatan seni dan semacamnya Di sana ia bertemu dengan Haramun yang menjadi atasannya Hari pertamanya bekerja Sam sudah membuat sangat banyak masalah Semua yang ia sentuh akan selalu berantakan Seakan-akan dirinya merupakan jelmaan dari kesialan itu sendiri Pada malam harinya Sam mendapat kabar dari kepala pantiasuan Jika kunjungan keluarga yang ingin mengadopsi Hazel tiba-tiba dibatalkan Namun ada satu keluarga lagi yang akan datang mengunjungi Hazel pada minggu depan Mengetahui itu Sam berusaha memberi semangat pada sahabat kecilnya itu Namun Hazel sangat takut jika ia tak akan memiliki keluarga Sama seperti yang terjadi pada Sam Sam lantas membalas Jika Hazel adalah orang yang penuh dengan keberuntungan Dan itu sama sekali berbeda dengan dirinya Sam sangat yakin jika sebuah keluarga akan datang menjemput Hazel pada minggu depan Pada malam itu Sam coba berpikir bagaimana cara untuk membantu Hazel Di tengah-tengah kesendiriannya seekor kucing tiba-tiba mendekatinya Melihat kucing itu Sam lalu memberikan sebagian rotinya Perlahan Sam mulai mencurahkan isi hatinya pada kucing itu Ia berharap bisa memberikan sedikit keberuntungan pada Hazel Namun sayangnya seseorang tak bisa memberikan apa yang tidak dimilikinya Setelah bercerita panjang lebar Kucing itu tiba-tiba pergi meninggalkannya Ketika hendak kembali Sam tak sengaja menemukan sebuah koin Dia lantas deringat dengan Hazel Yang berkata jika ia membutuhkan sebuah koin lagi untuk kotak keberuntungannya Sam lantas membawa koin itu pulang bersamanya Pada keesokan harinya Sam memulai pagi yang berbeda dari biasanya Seolah-olah semua kesialan yang ada pada dirinya mulai menghilang Tak ada lagi kekecauan pagi yang biasa ia lakukan Semua berjalan normal dan juga baik-baik saja Karena itu Sam mulai penasaran pada koin yang ia temukan di malam sebelumnya Dia lalu mencoba melakukan berbagai hal tanpa dan menggunakan koin itu Dan benar saja koin misterius itu ternyata membawa keberuntungan baginya Dengan penuh semangat Sam berencana memberikan koin itu pada Hazel sepulang kerja Di tempat kerjanya Sam memberikan beberapa kejutan Ia menyelesaikan semua pekerjanya dengan baik tanpa masalah Sampai-sampai membuat Harmon sangat terkesan dengan apa yang dilakukannya Namun hal itu tidak berlangsung lama Saat berada di toilet Sam tak sengaja menjatuhkan koinnya ke dalam kloset Hal itu lantas membuatnya sangat kesal Ketika hendak pulang Sam bertemu kembali dengan kucing hitam sebelumnya Ia lalu mulai mengoceh sendiri tentang koin yang sudah dihilangkannya Dan secara tiba-tiba kucing itu berbicara padanya Dia sangat marah karena Sam sudah menghilangkan koin miliknya Sontak saja Sam sangat terkejut Tapi ia langsung tersadar ketika melihat kalung yang dipakai kucing itu Memiliki logo yang sama seperti yang ada pada koin itu Ketika hendak menanyakan tentang koin itu si kucing tiba-tiba kabur darinya Sam berusaha mengejarnya Berbagi rintangan dan kesialan pun harus dilaluinya Dan itu berbeda dengan si kucing Yang seakan-akan memiliki banyak keberuntungan seperti semua sudah diatur untuk dirinya Bahkan ia tak harus berusaha keras untuk kabur dari Sam Pengejaran Sam pun berakhir pada sebuah tempat sampah Namun tak jauh dari tempatnya berada Sam diam-diam melihat si kucing Sedang membuka sebuah portal menuju suatu tempat Sam yang sangat penasaran lantas masuk ke dalamnya Dia lalu dibawa ke sebuah dunia yang sangat asing baginya Namun kemunculan Sam di tempat itu membuat si kucing sangat panik Ia berkata jika manusia tak seharusnya berada di tempat itu Ia lantas meminta Sam untuk kembali pulang Tentu saja Sam menolak sebelum ia mendapatkan koinnya Si kucing lalu menjelaskan jika itu adalah koin jelajah Untuk jaga-jaga jika mereka mengalami kesialan saat berada di dunia manusia Si kucing sendiri bernama Bob Dan dunia yang ia tinggali bernama negeri keberuntungan Sam yang sangat bersikeras lantas membuat Bob tak bisa berbuat apa-apa Setelah membuat kesepakatan mereka pun saling setuju untuk membantu Hal yang pertama mereka lakukan adalah mengembalikan koin jelajah milik Bob Namun masalahnya koin itu kini sudah menghilang Sam kemudian memberikan kancing tasnya pada Bob Sebagai ganti dari koin itu untuk sementara Setelah itu mereka lalu mendatangi tempat pengembalian koin Tempat itu sendiri dijaga oleh sang kapten Yang juga sangat dibenci oleh Bob Demikian sebaliknya Bob lalu coba mengalihkan perhatian sang kapten Sembari mengembalikan koin palsu itu ke tempatnya Sementara Sam mulai masuk melalui pintu lainnya di tempat itu Setelah berhasil mereka lalu pergi ke loker para Leprechaun Di sana Bob memberikan pakaian milik Gary pada Sam sebagai penyamaran Gary sendiri merupakan seorang Leprechaun yang juga teman baik Bob Setelah itu mereka lalu pergi menemui Gary Yang bekerja di gudang penyimpanan koin jelajah Pada Gary Sam mengaku jika ia merupakan Leprechaun dari Lativia Yang tinggal di dunia manusia dan baru tiba di tempat itu Di tempat itu para Leprechaun bekerja memoles koin jelajah untuk kembali digunakan Semula Bob sangat takut jika Sam akan membuat masalah di dalam sana Tapi Sam yakin jika dia pasti akan beruntung dengan semua koin yang ada di sana Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja Sam bersama Leprechaun lainnya mulai memoles koin yang diberikan pada mereka Di tengah-tengah itu Sam berusaha menyimpan salah satu dari koin itu Namun tak ada satupun yang bisa ia dapatkan Setiap koin yang mereka poles akan terhisap dan dikirim ke suatu tempat Hingga akhirnya tibalah pada koin terakhir Tapi secara kebetulan Sam malah mendapat kembali kancing tas yang ia berikan pada Bob Ia lantas coba mengambil koin yang lain Namun aksinya malah membuat kekecauan dan juga memperak-perandakan tempat itu Kejadian itu membuat Bob sangat marah Karena sang kapten akan segera mengetahui tentang kancing itu Dan itu akan menjadi masalah besar baginya Di tengah perdebatan itu Gary tiba-tiba mendatangi mereka Sam lantas memberitahukan tentang koin yang sudah dihilangkannya Tak lupa ia memberitahukan jika dirinya adalah seorang manusia Seketika saja mendengar itu membuat Gary sangat panik Karena masalah besar pasti akan menimpa Bob Bahkan jika sang kapten sampai mengetahui itu Bob akan diusir ke dalam tanah kesialan Yaitu sebuah negeri yang ada di bawah mereka Yang mana semua kesialan berkumpul di sana Beberapa saat berselang para hadsmat tiba di tempat itu Diikuti dengan sang kapten dari belakang mereka Untuk memeriksa apa yang terjadi di tempat itu Sam kemudian mulai bertanya Bagaimana caranya mendapat kembali koin yang sudah dihilangkannya di dunia manusia Mendengar itu Gary mendapatkan sebuah ide Dia menyarankan mereka menggunakan drone kelinci untuk mencari koin itu Namun alat itu sudah lama tak mereka gunakan Karena itu mereka harus mengambil kristal keberuntungan untuk menyalakannya Setelah itu Gary akan menyalakan drone ke lincinya Selagi Sam dan Bob menyelenak masuk ke dalam ruangan kontrol misi Yang mana pengendali drone itu ada di sana Pertama mereka lalu mendatangi tempat pembuatan kristalnya Di pusat Departemen Penelitian dan Pengembangan Keberuntungan Di tempat itu semua orang bisa mendapat keberuntungan mereka Ada juga ide-ide berlian yang dicap pada daun ide Daun-daun itu lalu dikirim ke lantai keberuntungan Dan akan diterima oleh sang mandor babi Yang mana para babi akan membuat kristalnya menggunakan daun itu Sementara direktur utama yang memimpin tempat itu merupakan seekor naga Yang juga menjadi satu-satunya makhluk yang bisa mencium kesialan Sam sangat terkesima ketika melihatnya Setelah diperiksa sang naga tak menemukan sedikitpun kesialan pada daun itu Kemudian para babi mulai mengubah daun itu menjadi kristal Dengan bekerja sama mereka berhasil mengambil salah satu dari kristal itu Sedangkan kristal lainnya akan dikirim ke mesin pengacak Mesin pengacak akan menghancurkan kristal itu menjadi debu keberuntungan Lalu dikirim ke dunia manusia secara acak Karena itulah Sam tak bisa membawa kristal itu sebagai keberuntungan Setelah itu Gary membawa kristal itu untuk dipasang pada drone kelinci Sedangkan Bob dan Sam langsung menuju ruangan kontrol misi Beberapa saat kemudian Gary berhasil menemukan robot dronenya Di sisi lain Sam dan Bob mendapati masalah baru Yang mana di ruang kontrol para kelinci sedang bekerja Mereka memantau setiap orang yang mendapat keberuntungan dan kesialan Bob lantas coba mengalihkan perhatian salah satu dari kelinci itu Setelah berhasil dia pun langsung mengaktifkan kendalinya Usahanya pun akhirnya berhasil menerbangkan drone itu Mereka pun langsung mengirimnya ke dunia manusia Untuk membawa kembali koin yang sudah dihilangkan oleh Sam Namun masalah muncul kembali Bob tak sadar jika komputer yang ia gunakan bisa dilihat oleh semua orang Sam berusaha memperingatkannya namun Bob tak mendengarnya sama sekali Tak punya pilihan lagi Sam langsung bernyanyi Untuk mengalihkan perhatian para kelinci itu Bob yang sudah tersadar dengan cepat mencari di mana koinnya berada Sampai akhirnya mereka pun berhasil menemukan koin itu Pada sebuah tempat pembuangan limbah Bob pun langsung membawa drone bersama koinnya kembali Sesaat berselang sang kapten tiba-tiba mengumumkan sesuatu Yang mana dia sudah mengetahui tentang kancing itu Setelah seekor kucing yang menggunakan kancing itu Mengalami kecelakaan saat berada di dunia manusia Sang kapten berpikir jika ada pencuri di antara mereka Dia bahkan sudah memiliki para terduga tersangka Dan Bob merupakan satu di antara mereka Beberapa saat kemudian Gary mengabari jika dronenya sudah kembali Bob lantas meminta Gary untuk mengambil koinnya Tapi sialnya vakum penyedot langsung menghisap drone itu Sebelum Gary sempat mengambilnya Walau begitu mereka masih bisa mengambil koin itu di ruang perantara Yaitu ruang antara keberuntungan dan juga kesialan Mereka berdua lalu bergegas menuju ke sana Tapi sialnya Sam salah menekan tombol yang ada pada lift Sam malah menekan tombol menuju basement Yang mana itu akan langsung membawa mereka menuju tanah kesialan Tiba-tiba lift itu meluncur sangat kencang Gravitasi di dalam lift itu juga mulai berubah Dan setibanya di sana Sam tak sengaja keluar dari lift itu Ia lalu hendak kembali ke dalam Namun sialnya Sam malah membuat pintu lift itu tertutup Dan tak bisa terbuka lagi Bob lalu memberikan petunjuk pada Sam Di mana mereka akan bertemu Dan setelah itu lift itu tiba-tiba membawa Bob pergi dari tempat itu Kemudian Sam mencoba mencari jalan keluar Dari kegelapan Sam melihat beberapa monster menyeramkan Dia lalu berusaha mengingat apa yang dikatakan oleh Bob Untuk menemukan menara keberuntungan 13 Di mana mereka bisa bertemu Menuju ke sana Sam meluati banyak rintangan Tapi hal semacam itu sudah biasa baginya Sam pun akhirnya bisa sampai dan masuk ke dalam menara yang dituju Di dalam tempat itu dia memasuki sebuah lorong rahasia Lorong itu akhirnya membawanya bertemu kembali dengan Bob Dari tempat itu mereka lalu pergi ke ruang perantara Tempat itu sendiri dijaga oleh Jeff Ia itu unicorn yang trik yang banyak berbicara Jeff sendiri bertugas mengawasi mesin pengaduk Yang menyuplai kesialan menuju mesin pengacak Jeff mengaku jika ia adalah kekasih dari sang naga Pertemuan mereka bermula ketika Jeff mengalami kesialan di saat bekerja Sang naga yang mengetahui itu lantas mendatangi Jeff Ia kemudian meminjamkan sebuah koin keberuntungan pada Jeff Dari sana mereka pun akhirnya mulai jatuh cinta satu sama lain Tapi kini mereka sudah berpisah Dikarenakan Jeff selalu membawa kesialan yang menempel pada dirinya Itu membuat sang naga sangat takut dan akhirnya memutuskan hubungan mereka berdua Sesaat berselang kiriman sampah dari keberuntungan tiba di tempat itu Jeff lantas memberitahukan jika ia menemukan sebuah drone beberapa saat yang lalu Dari dalamnya Jeff mendapati sebuah koin Dia pun langsung mengirim koin itu ke gudang koin untuk dibersihkan Mendengar itu seketika saja membuat Bob sangat putus asa Kini tak ada lagi yang bisa mereka lakukan Namun Sam tak patah semangat Dia berencana meminta bantuan pada sang naga Menggunakan batu kesialan yang dia ambil dari ruang perantara Dia pun bergegas menemui sang naga Belum lama di tempat itu sang naga langsung mencium kesialan ada pada Sam Dan benar saja setelah diperiksa mereka menemukan batu kesialan ada pada Sam Sam lantas meminta maaf atas apa yang terjadi Dia juga mulai menceritakan kehidupan menyedihkannya yang penuh dengan kesialan Sam merasa jika dunia akan sangat indah tanpa kesialan Hal yang sama juga dipikirkan oleh sang naga Di tempat itu mereka berkenalan dengan baik satu sama lain Naga itu sendiri bernama Babe Babe yang merasa simpati lalu meminjamkan sebuah koin pada Sam Dia berkata jika koin itu akan mengembalikan keberuntungan Sam dalam beberapa hari Sama ketika Babe meminjamkan koin itu pada Jeff kekasihnya Ketika keluar dari tempat itu Sam melihat Bob yang ditangkap oleh sang kapten Mereka ternyata menemukan jejak kaki Bob pada kancing itu Melihat itu Sam tak tinggal diam Ia pun langsung menghentikan mereka Dan mengatakan jika koin yang mereka cari sudah ia temukan Tanpa ragu koin itu langsung ia berikan pada sang kapten Sang kapten yang tak punya alasan lagi untuk menangkap Bob Segera pergi meninggalkan mereka Sementara itu Bob sangat tak mengerti Kenapa Sam malah memberikan koin itu Karena sesuai perjanjian mereka Pertama koin itu akan dipinjamkan pada Hegel Lalu setelahnya dikembalikan pada Bob Sam berujar jika ia tak ingin Bob diusir ke dalam kesialan Karena hanya untuk memberikan keberuntungan pada Hegel Sam berkata jika ia sudah mendapat cara lain untuk memberikan keberuntungan pada Hegel Yang mana mereka akan menghentikan mesin penyuplai kesialan Yang ada di ruang perantara yang dijaga oleh Jeff Dengan begitu tak akan ada kesialan yang dikirim ke dunia manusia Namun itu hanya sementara sampai Jeff mengetahuinya Ketika Jeff sedang sibuk mereka pun langsung mematikan mesinnya Mereka lalu bergegas ke ruang kontrol untuk melihat Hegel Dari layar terlihat Hegel sangat bahagia sedang menunggu keluarga barunya Sam lantas berpikir jika mereka sudah berhasil Dan kini tiba lesaannya bagi mereka untuk berpisah Yang mana Sam harus kembali ke dunianya Namun tiba-tiba terjadi sesuatu Mereka sadar jika ada yang salah pada ruang perantara Sementara itu Jeff dikejutkan ketika melihat mesinnya hampir meledak Dan tiba-tiba semua kesialan yang ada di dalamnya keluar menuju keberuntungan Seketika saja negeri itu mulai berubah Tak ada lagi keberuntungan di tempat itu Begitu juga di dunia manusia Semua keberuntungan kini sudah digantikan oleh kesialan Sam yang sangat panik langsung memeriksa keadaan Hegel Dan benar saja keluarga yang hendak mengaduk si Hegel tak kunjung datang juga Sementara itu batu keberuntungan yang menggerakkan mesin pengacak juga sudah hancur Tanaman yang membuat keberuntungan juga sudah layu Bahkan semua koin sudah terkontaminasi menjadi kesialan Itu lantas membuat Begit sangat panik Bob lalu memberikan koin yang selama ini ia sembunyikan pada kalungnya Pada mereka semua dia pun akhirnya mengaku Jika dirinya adalah kucing hitam pembawa kesialan Bahkan delapan kehidupannya sebelumnya penuh dengan kesialan Sampai dia kemudian menemukan koin itu dan menyimpannya Itulah yang membuatnya beruntung sampai saat ini Di tengah pembicaraan mereka mesin pengacak tiba-tiba berhenti Itu menandakan jika hubungan antara dunia keberuntungan dan manusia kini sudah terputus selamanya Dan tak ada lagi yang bisa mereka lakukan Itu juga membuat Sam tak bisa lagi kembali ke dunianya Dan bertemu lagi dengan Hazel sahabatnya Pada mereka semua Sam akhirnya mengaku jika ia seorang manusia Namun itu semakin memperburuk keadaan Dia dituding menjadi penyebab kehancuran di negeri itu Yang kemudian membuat Sam merasa sangat bersalah Sam berpikir jika dirinya selalu membawa kesialan dimanapun Bahkan di tempat paling beruntung sekalipun ia selalu mengacaukan semuanya Sam akhirnya sadar jika sumber masalah ada di dalam dirinya Tak peduli sebanyak apa keberuntungannya masalah akan selalu datang Ia mulai berpikir jika Hazel akan lebih baik tanpa dirinya Tapi Bob langsung membantahnya Ia berkata jika Sam adalah kebalikan dari keburukan Yang mana kebaikan murni ada pada dirinya Itu terlihat ketika Sam memberikan sebagian rotinya pada Bob Bahkan Sam lebih dari itu Dia rela berjuang untuk memberikan kebahagiaan pada orang lain Dan itu merupakan kebaikan sejati yang dimiliki oleh Sam Bob lalu berkata jika Hazel tak membutuhkan keberuntungan Karena Hazel sudah sangat beruntung memiliki Sam sebagai sahabatnya Kata-kata itu seketika saja membuat Sam menangis bahagia Semangatnya pun kembali berkobar Mereka lalu mulai mencari cara agar Sam bisa kembali Tiba-tiba Sam teringat akan sesuatu Ia tak sengaja pernah melihat ada keberuntungan Ketika tersesat di dalam tanah kesialan Mereka pun langsung menuju tempat itu Di sana Sam sangat takut melihat tempat itu yang dipenuhi oleh para monster Namun tidak seperti yang dipikirkannya Tempat itu merupakan sebuah bar Dan mereka bukanlah monster melainkan para goblin dan juga para akar Mereka juga mengenali Bob dan menyambuknya dengan sangat baik Itu dikarenakan Bob selalu mendatangi tempat itu selama delapan kehidupan sebelumnya Mereka semua bahkan sudah menganggap Bob sebagai legenda Sam lalu bertanya tentang lampu hijau yang pernah ia lihat ketika tersesat di tempat itu Mendengar itu, Ruth lalu memperlihatkan sesuatu kepada mereka Yaitu serbuk keberuntungan Yang mereka pasang pada permainan ring basket mereka Setelah mengetahui apa yang terjadi di atas Ruth tanpa ragu memberikan serbuk keberuntungan itu pada mereka berdua Tak hanya itu, Ruth juga menawarkan bantuan mereka jika dibutuhkan Dengan cepat mereka lalu membawa serbuk keberuntungan itu pada babe Jeff juga ikut bersama mereka Sepasang kekasih beda jenis itu akhirnya bertemu kembali Sam lalu memberitahukan maksud tujuan mereka menemuinya Sembari menunjukkan serbuk keberuntungan dan juga kesialan yang mereka bawa Sam lalu meminta babe untuk membuat batu yang baru Berkat bantuan Jeff, babe akhirnya setuju untuk membuatnya Dengan apinya, babe mulai membakar kedua serbuk itu Tapi anehnya, babe malah membuat dua batu keberuntungan Ternyata dia berencana memasang dua batu keberuntungan pada mesin pengacak sekaligus Mereka pun sangat tak menyangka jika babe akan berbuat seperti itu Karena mesin itu sendiri membutuhkan batu kesialan dan juga keberuntungan Namun babe merasa jika semua akan lebih baik tanpa adanya kesialan Sama seperti yang dikatakan oleh Sam sebelumnya Tapi Sam merasa jika ada yang salah Dia lalu coba menghentikan babe yang hendak memasang batu terakhir Sam merasa jika kesialan tetap dibutuhkan walau tak sebagus keberuntungan Bahkan kesialan itu sendiri sedang membantu mereka saat ini Sama seperti yang terjadi pada Sam Dia tak akan bertemu dengan Hazel dan Bob jika tak mengalami kesialan Babe juga mengalami hal yang serupa Kesialan yang dialami Jeff membuat babe bertemu dengan cinta sejatinya Dan kesialan itulah yang sudah membuat mereka bersatu sebelumnya Sontak saja mata hati babe terbuka ketika mendengar itu Dia pun luluh dan membiarkan Sam memasang batu kesialan pada mesin itu Semua orang pun langsung bersorak-sorai bahagia Akhirnya kesialan dan keberuntungan sudah kembali untuk menjaga kesembangan Perlahan negeri itu kembali membaik Dan menyebarkan semua keberuntungannya ke seluruh dunia Setelah itu Sam coba memirksa keadaan Hazel Dia pun hanya bisa tersenyum manis ketika melihat Hazel dijemput oleh keluarga barunya Beberapa waktu kemudian babe bersama Sam datang ke tanah kesialan Mereka juga membawa sebuah batu keberuntungan sebagai hadiah untuk Ruth dan teman-temannya Bob juga mendapatkan sebuah hadiah dari sang kapten Iaitu sebuah kalung koin keberuntungan yang dibuat khusus untuknya Tapi Bob merasa jika ia tak pantas menerimanya Bob berkata jika dirinya akan sangat bahagia jika diizinkan tinggal bersama dengan Sam Sebagai keluarga untuk selamanya Dengan senang hati Sam pun langsung menerimanya Scene lalu berganti Setahun pun sudah berlalu Sam sudah menjadi manajer di tempat kerjanya Dia dan Bob juga selalu mengunjungi Hazel bersama keluarganya Tak jarang mereka bertiga juga menghabiskan waktu bersama di rumah Sam Sebagai keluarga yang ada bagi satu sama lain Baiklah teman-teman demikian alur cerita LAK 2022 Film ini mengajarkan kita banyak hal Yang mana kita harus selalu berpikir positif Tak selamanya kesialan itu selalu membawa kekacauan Kadang ada alasan tertentu mengapa hal itu sampai terjadi Sama seperti yang terjadi pada Samantha Kesialan membawanya bertemu dengan dua sahabatnya Menurut saya film ini sangat bagus Dan sangat cocok untuk mengisi waktu luang kalian Baiklah teman-teman sampai disini video kita kali ini Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton